Pemirsa polisi berhasil membengkuk tersangka kasus ujuran kebencian terhadap pesinetron Rizky Bilar. Tersangka mengaku menyesali perbuatannya terhadap suami pendangdut Resti Kejora tersebut. Polda Metro Jaya berhasil meringkus A suara tersangka kasus ujuran kebencian terhadap pesinetron Rizky Bilar. Tersangka meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Rizky Bilar pun kemudian menempuh jalur restoratif justice atas kasus ujuran kebencian serta penganjaman terhadap keluarganya tersebut. Suami pendangdut Resti Kejora ini menerima permintaan maaf dan menempuh jalur damai dengan alasan tersangka merupakan seorang ayah yang berjuang menafkahi anaknya. Bahwa semua konten yang saya buat itu hanyalah hoak. Tidak benar, itu tidak benar sama sekali. Ada pihak-pihak yang mengambil video saya dan mengedit dan merubah itu seolah-olah saya menjadi mantan karyawan Mas Bilar. Itu semua tidak benar, saya bukan mantan karyawannya. Jangan lalu-lalu semua telah selesai, telah beres. Aku juga sudah meminta maaf dan saya rasa cukup lah untuk bisa memberikan pelajaran sama-sama untuk kita semua ya.